Intro Hai para Nekuizer dan kaum ibu yang terlahir dari Pantat Ayah Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas anime-anime shonen yang melenceng dari gendrenya Ya, melenceng dikit gak ngaruh lah ya Tapi sebelum itu, apa sih genre shonen itu? Jadi genre shonen itu, kalau dari beberapa artikel-artikel yang gue baca Shonen adalah anime yang diadaptasi dari manga Yang arti genre ini adalah untuk anak laki-laki berusia 12-18 tahun Alias untuk remaja lah ya Nah kebalikan dari seinen, kalau seinen itu udah masuk ke dewasa umur 19-50 tahun Dan juga ciri khas utama dari anime-anime shonen itu Karakter utamanya yang punya impian yang harus mereka capai Jadi cerita utamanya ya tentang karakter utama yang sedang menjalani proses untuk mencapai impiannya tersebut Nah itu alasannya kenapa anime shonen juga Walaupun memiliki genre sadis, gore, kriminal, gangster seperti Attack on Titan That's not, Tokyo Balas Dendam Nah mereka itu tetap masuk ke dalam genre shonen Simpelnya anime shonen itu tidak memiliki unsur berkento di dalam anime itu Ada pun mungkin cuma jadi hal komedi doang Alias kayak buka baju, kelihatan sempak, terus karakter cowok ngeliat sampai mimisan berdarah gitu doang Itu alasan kenapa juga anime One Piece Kalau kita tahu kan, anime One Piece itu ada perbudakan, ada rasisme, ada pembunuhan berantai, kanibalisme Tapi One Piece tidak pernah memberikan unsur-unsur seperti pemerkawasan dan juga berkento Padahal cerita mereka itu bajak laut yang sering memunculkan orang-orang yang sifatnya bajingan-bajingan Tapi karakter One Piece itu nggak ada yang punya hawa nafsu Bahkan Sanji pun yang cabul, tapi sifat cabulnya itu cuma sisi komedi doang Nggak ada adegan Sanji cabul sampai pengen memperkawas nami, nggak ada gitu Karena emang One Piece adalah genre shonen Nah Naruto, Attack on Titan, Death Note, Demon Slayer Ada adegan sadis, pembunuhan, bahkan peperangan Tapi mereka-mereka itu sama sekali nggak pernah memberikan adegan skidip up-up secara langsung Jadi masih masuk ke shonen lah ya Beda dengan anime seinen Kaguya sama memberikan scene kalau si Kaguya sama si Rokane sudah berkento Jadi masuknya ke genre seinen Tokoyo Gold juga, Kaneki dan Toka udah berkento di akhir cerita Betum yang sering memperlihatkan adegan dewasa berhubungan dengan kelamin Masuknya ke seinen One Punch Man juga yang menurut gue nggak ada hal-hal begituan Masuknya ke seinen Padahal paling parahnya cuma adegan pantatnya si Tatsumaki nggak pake senpakuda itu doang Tapi berbeda dengan anime-anime shonen ini nih Yang kok bisa memberikan adegan skidip up-up sawadikap gitu Kok mereka ini masih bisa masuk ke genre sonen Padahal adegan skidipnya ini jelas banget coy Untuk anak 12-18 tahun Mana boleh nonton gituan gitu Nah kira-kira apa saja kan anime-anime sonen tersebut Tanpa besar-besi Shinobino Majidai Wawaru Dororo Pertama ada anime Dororo Sebenernya Dororo ini adalah salah satu anime remake dari beberapa tahun yang lalu Nah ada salah satu adegan di episode 6 yang memberi tahu sebuah rahasia besar Yang dimiliki oleh salah satu karakter yang bernama Mio Mio ini hidup dengan anak-anak yatim piatu Nah untuk menghidupi anak-anak itu Mio harus bekerja setiap harinya Tapi terbongkar kalau pekerjaan Mio ternyata adalah sebagai seorang pemuas hasrat laki-laki Yap si Mio ternyata adalah seorang pelacur coy Tapi anehnya anime ini bergenre shonen Dan paling parahnya ada sebuah adegan di mana Mio digrepek-grepek sama para ugli basta ranying Emang Dororo ya? Bagi orang Indo tentunya ini anime bukanlah anime anak kecil Karena memperlihatkan darah, pembunuhan, dan lain-lain Tapi iya nggak adegan seki di papap juga gitu kan Kalau udah seki di papap mah udah umur 18 tahun ke atas Menurut gue Dororo ini memang mengikuti pendahulunya Yang mungkin saja dulu orang masih ambigu memberikan rating ke anime Dororo ini Jadi anime ini masih masuk ke genre shonen Bahkan sampai remake-nya juga Domestic Nakanojo Sebenernya episode 1 anime ini saja sudah cukup untuk memberitahu Sebenernya anime ini sudah bukan untuk genre shonen gitu Bahkan masuknya ke seinen harusnya ya Di adegan awal ada karakter yang bernama Natsuo Dimana dia ini anak SMA yang suka dengan gurunya sendiri Tapi dia berusaha untuk melupakan perasaan sukanya Dan melampiaskannya dengan pergi ke Chanbuta Disitulah dia akan bertemu dengan cewek dari sekolah lain Cewek itu mengajaknya berhubungan XNSS Untuk mencari pengalaman Adegannya jelas-jelas Duduk negara Jepang sejak dini gitu Padahal tinggal kirim saya saja ke Jepang ya Seribu wanita pun akan kuhamili Mirai Niki Kalau kita bahas anime Mirai Niki Udah hal biasa banget lah ya Anime ini mengandung unsur-unsur Skidiwapap Sawadikap Dari masa lalunya si Marco dan Ai Dimana si Ai ini pernah diceritakan Kalau dia ini diperkaos oleh anak-anak nakal Sampai ada adegan terakhir Yaitu si Yuno Gasai dan si Yuki Jelas lah ya ini adegan ngapain Gak mungkin mereka itu mabar ep-ep ya Gak mungkin Pasti mabar kelamin Emangnya boleh Bocah 12 tahun menonton adegan ini Yang gak boleh lah Harusnya ya 18 tahun ke atas Lagian kalau masuk ke genre yang lebih dewasa Masa boleh memperlihatkan anak Berusia 14 tahun Yang melakukan adegan begituan Udah gila Emang menurut gue ini adalah proyek Untuk membuat anak-anak Jepang Jadi sangenya Dan mencoba untuk membuat anak dah Gini amat negara kekurangan penduduk Horimia Walaupun adegannya tidak jelas Alias di skip-skip Tapi menurut gue ini adegan tetap masih jelas lah ya Kalau apa yang mereka lakukan itu ya Sekidipapot sawedikap Masa ada wibu yang nonton Horimia Terus melihat adegan ini Wah mereka pasti masih kerokan nih Mana suasananya masih hujan kan Terus ada tanda merahnya Wah pasti mereka kerokan nih Wah polos banget dah sumpah Emang lagian Emang ada orang Jepang kerokan gitu Gak ada kayaknya Itu cuma jutsu medis orang Wakanda doang Di episode 7 Horimia Kita bakal diperlihatkan Sebuah adegan romantis Antara Hori dan juga Izumi Mereka ini adalah dua sejoli yang saling jatuh cinta Hujan-hujan Cuma berdua di kamar Apalagi kalau mereka itu Dia melakukan kentu gitu Gak usah satu-satunya polos lah Gue yakin di story HP kalian pernah nyari Ini bukan ada Sumasuno Harem Gak usah ditanya lah ya Di setiap episode ada adegan skidipapap Sawa di cupnya Ya walaupun karakter utama anime ini Ya seperti anime-anime shonen pada umumnya Gobloknya sampe ketunggu lang coy Ini karakter utamanya ya Emang tipikal anime shonen pada umumnya Tapi dengan memperlihatkan adegan skidipapap Di setiap episode yang dilakukan Bukan oleh karakter utama Sepertinya anime ini ya tetap bukanlah anime shonen gitu Anime Sumasuno Harem Atau artinya itu dunia kiamat dikelilingi wanita Menceritakan tentang karakter utama Yang gak usah gue sebut lah ya namanya Dia ini udah goblok banget Kalau gue sebut namanya Gobloknya bisa nular ke kita Dimana karakter ini selamat dari kiamat Yang membuat para laki-laki punah Dan hanya tersisa lima laki-laki saja Yang ada di muka bumi ini Empat di antara laki-laki yang selamat ini Menikmati kehidupan mereka Dengan mengebor sana-sini Wah pokoknya enak banget lah ya Tapi ada satu karakter utama Yang sok-sok impoten Gue doain lu emang beneran impoten Dengan mencoba untuk tidak mau menjadi seorang pengebor Padahal keadaan dunia udah kiamat Membutuhkan pria sejati Untuk meneruskan kehidupan umat manusia Malah gak mau Gue potong juga titit lu Terus lu makan ya Baki Walaupun Baki terlihat seperti anime gay Cowok-cowok berotot gak pernah pake baju Tapi sebenernya Baki itu adalah karakter yang normal-normal aja Yang juga sangean sama cewek Di episode 20 kalau gak salah ada adegan dimana Baki Ya begituan dengan cewek yang dia cintai Adegan ini jelas lah ya Kalian bisa cek sendiri Bahkan saking gak ada niat buat bikin karakternya gerak Anime si Baki disini kakunya kayak powerpoint cok Ya karena kalau digerakin jadi gendri hentai ya nying Dan paling tanya adalah ketika adegan si Baki-nya ini sedang muncerat Seperti mendapatkan sebuah kekuatan baru Nah ini kalau di anime Boku no Hero adalah jurus one for all laning Nah tapi di anime ini malah jadi adegan bokep Nah kira-kira itulah anime-anime Sonen Yang melenceng dari Genre Sonen Menurut kalian mana nih anime-anime Sonen Tapi kok bisa memperlihatkan adegan begituan gitu Tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Thank you for watching this video saya user Nekapunin dulu Sampai jumpa di next episode